Perkawinan ini tidak harmonis sejak hari pertama perkawinan, bahkan berpuncak pada tahun kelima perkawinan. Kita nyatakan, justru di tahun perkawinan pertama ini berlaku dengan baik, harmonis, karena kan sebelum perkawinan maruah senang dan atalarik itu kan sudah punya komitmen menerima apa adanya. Kalau orang menerima apa adanya berarti artinya tidak ada masalah. Atalarik bisa menerima maruah apa adanya, maruah juga menerima atalarik apa adanya. Jadi sehingga oleh karena itu kita merasa bahwa itu adalah suatu kebohongan. Yang kedua dikatakan berpuncak pada lima tahun perkawinan, justru lima tahun perkawinan dalam masa-masa yang indah buat mereka berdua. Misalnya nih, 2017 Januari mereka mengadakan parti keluarga besar maruah dengan atalarik, berlangsung di rumah keluarga maruah. Berlangsung dengan baik, heboh, ceria gitu ya. Kemudian maruah juga banyak menghujat atalarik, bahkan kepada ibu atalarik dikatakan, Mas, sekarang atalarik makin baik, makin dewasa, makin sayang keluarga, sehingga atalarik merasa tersanjung. Yang ketiga, pas acara valentine, walaupun mereka tidak merayakannya ya, karena mereka ya, bukan mestinya dirayakan, Maruah memberikan suatu lingkisan gift coklat ya, fotonya nanti ada kalau kamu dapat saya kasih, gift coklat, besar, bergambar hati, ya ingatakan bahwa you are my forever love, engkau adalah kasih itu selamanya. Dan itu membuat akhirnya benar-benar tersanjung, apalagi dilanjutkan bahwa mereka ada rencana umroh berdua di bulan April, jadi menurut saya tidak benar juga kalau dikatakan tahun kelima ini adalah tahun rencana, justru adalah tahun yang baik-baik saja. Terima kasih telah menonton!